Halo semuanya, selamat datang di channel Kilas Balik. Kami bakal membagikan konten mengenai seputar ilmu pengetahuan dan yang pastinya semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk Anda. Dan kami menyarankan Anda untuk tidak melewati setiap detik video yang kami bagikan ini. Yuk mari simak video ini selengkapnya. Para arkeolog memperkirakan kota kuno Tol El Hamam di Lembah Yordania diperkirakan hancur akibat hantaman asteroid sekitar 3600 tahun lalu. Kota kuno itu diperkirakan menjadi sumber tentang kisah Sodom dan Gomorrah yang dipaparkan dalam Al-Quran dan Al-Kitab. Sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Natur memaparkan terjadi ledakan di cukup besar akibat hantaman benda langit yang meratakan kota kuno beserta istana dan tembok yang mengelilingi. Namun penelitian berfokus membedah hantaman benda langit tersebut dan bukan menyelidiki lebih lanjut apakah Tol El Hamam benar merupakan lokasi kota Sodom dan Gomorrah. Peristiwa Tunguska terjadi ketika meteor setinggi 183 hingga 196 kaki memasuki atmosfer bumi dan meledak di atas Siberia Timur dengan kecepatan sekitar 33.500 mil per jam. Ledakan yang dihasilkan melepaskan sekitar 12 megaton energi setara dengan sekitar seribu kali energi bom atom yang menghancurkan kota Hiroshima pada Perang Dunia Kedua. Para laporan pada jurnal itu, termasuk Profesor Emeritus Ilmu Bumi di Universitas California Santa Barbara, James Kennett meyakini ledakan di kota kuno itu lebih kuat daripada yang terjadi pada peristiwa Tunguska. Kennett mengatakan kota itu menjadi area budaya yang sangat penting lantaran sebagian besar kompleksitas budaya awal peradaban manusia berkembang ada di area tersebut. Para arkeolog menemukan artefak dan situs yang hancur diduga akibat perang atau gempa bumi. Artefak itu termasuk pecahan tembikar yang meleleh menjadi kaca, bata lumpur yang menggelegak, dan bahan bangunan yang meleleh. Di antara bahan hangus dan struktur yang hancur adalah sisa-sisa kerangka manusia yang, menurut makalah itu, telah terfragmentasi. Kennett dan timnya menganalisis apa yang direpresentasikan oleh material yang hangus dan meleleh, serta sisa-sisa manusia dengan disartikulasi ekstrim dan fragmentasi kerangka. Dari analisis tanah mengungkapkan kandungan pada bola kecil besi dan silika serta logam cair yang ada di wilayah kota kuno tersebut. Daerah itu juga memiliki kadar garam tinggi pada lapisan-lapisan yang terbentuk pada saat ledakan udara. Menurut penulis, lapisan itu bisa saja terlempar oleh ledakan. Tel El Haman yang terletak di timur laut-laut mati diperkirakan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk 10 kali lipat lebih padat dari Yerusalem. Wilayah itu juga kerap dikaitkan dengan kota Sodom selama bertahun-tahun. Pada 2015, Profesor Studi Alkitab dan Apologetika di Trinity Southwest University Stephen Collins mengatakan kepada situs popular arkeologi yakni ciri-ciri kota Tol El Hamam memenuhi setiap kriteria dalam kisah kota Sodom. Semua pengamatan yang dinyatakan dalam kejadian konsisten dengan ledakan kosmik. Tetapi tidak ada bukti ilmiah bahwa kota yang hancur ini memang Sodom dari perjanjian lama, kata Collins. Semua bentuk hasil pembakaran itu menunjukkan disebabkan oleh suhu yang jauh di atas rata-rata, baik dari metode pemanasan apapun yang bahkan dihasilkan secara buatan. Kenneth menambahkan bukti utama ledakan udara yang ditemukan oleh timnya adalah bahan yang disebut mineral kuarsa kejut atau sok kuars. Dan Kenneth juga menyimpulkan hal itu bisa menjadi alasan mengapa laut mati sangat kaya akan garam. Studi ini membandingkan ledakan udara yang terjadi sekitar 1650 sebelum masehi dengan peristiwa Tunguska yang terjadi pada 1908. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe dan share video ini biar channel ini berkembang.